Saya salah, habis rumah saya telah hantung. Agung priawan bersujud meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena telah membakar rumah mereka. Di hadapan polisi dan kedua orang tuanya, Agung berulang kali meminta ampun karena perbuatannya. Bahkan remaja ini juga berjanji, akan berbakti kepada orang tua dan menurut apa saja yang diperintahkan ibu dan bapaknya. Untuk memberikan efek jerah, Kapolsek Jambun terpaksa menggunduli rambut remaja ini. Agung diamankan di Mapolsek Jambun Ponorogo untuk menghindari amukan masa setelah aksi nekatnya membakar rumah orang tuanya pada Rabu lalu. Remaja putus sekolah ini mengamuk dan membakar rumah hanya gara-gara tidak diberi uang 100 ribu rupiah. Karena langkah-langkah dari pihak petugas, karena penanganan di bawah umur, saya serahkan kembali ke orang tuanya. Dan orang tuanya masih sanggup untuk membina, terus rencana hari ini nanti dibawa kakaknya yang kerja di Bali, nanti rencana mau diajak kerja. Sementara sejumlah relawan yang iba dengan nasib kedua orang tua Agung terus berdatangan memberikan bantuan. Keluarga ini kini ditampung di rumah tetangga karena rumahnya hanya menyisakan puing-puing bekas kebakaran. Hentras Raka Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih.